Jalong, damai di hati, jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari. Kita ada di hari yang ke-216, kita ada dalam bacaan Alkitab Yiheskiel pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam anakku Yesus Kristus, ini kami anak-anakmu yang selalu rindu akan kebenaran firmanmu. Di hari yang ke-216 saat ini, kami mau membaca bagian Alkitab Yiheskiel pasal 1 sampai pasal 3. Kami mohon Tuhan tuntun dan pimpin kami dengan kuat kuasa roh kudus Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Maka ini kami Tuhan sedia untuk belajar bersama kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mulai membaca Alkitab di bagian bacaan firman kita hari ini. Mari kita mulai. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan, berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5, sesudah Raja Yoyakin dibuang. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar, di dalam, di tengah-tengah api itu. Kelihatan seperti suasana mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga, ada yang menyerupai empat makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai empat muka, dan pada masing-masing ada pula empat sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi, mereka dibawa sayap-sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Muka singah di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu. Kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti sulu yang bergerakian kemari. Di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar. Sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang kesana kemari. Seperti kilat. Aku melihat. Sungguh di atas tanah. Di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu. Hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus. Dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan. Mereka dapat menuju keempat jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar. Dan aku melihat. Bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan. Roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah. Roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan. Roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti. Roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah. Roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala. Yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan. Terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus. Yang satu menyinggung yang lain. Dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan. Aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Seperti suara yang maha kuasa. Seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala. Yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu. Ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas. Aku lihat seperti suasa mengkilat. Dan seperti api yang ditudungi sekalilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah. Aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Takkala aku melihatnya. Aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara dia yang berfirman. Firmanya kepadaku. Hai anak manusia. Bangunlah dan berdirilah karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku. Kembalilah rohku ke dalam aku. Dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firmanya kepadaku. Hai anak manusia. Aku mengutus engkau kepada orang Israel. Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenekmu yang mereka telah mendurhaka terhadap aku. Sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia. Janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri. Dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia. Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu. Dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku. Dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik. Dan disana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan. Geluh, kesah, dan rintihan. Firmanya kepadaku. Hai anak manusia. Makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicara lah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku. Dan diberikannya gulungan kitab itu. Kumakan. Lalu firmanya kepadaku. Hai anak manusia. Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firmanya kepadaku. Hai anak manusia. Mari pergilah dan temui lah kaum Israel. Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah. Tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah. Yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian. Mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat aku menegukkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu. Dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Kutegukkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firmannya kepadaku. Hai anak manusia. Perhatikanlah segala perkataanku. Yang akan kufirmankan kepadamu. Dan berilah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temui lah orang-orang buangan. Teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah. Beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku. Dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tak kalah kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Ya ini suara dari sayap-sayap. Makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda. Suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas. Dan dengan perasaan pahit. Karena kekuatan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan. Yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. Sesudah tujuh hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku. Meringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia. Atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu. Dan ia tidak berbalik dari kejahatannya. Dan dari hidupnya yang jahat. Ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya. Dan ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu. Supaya ia jangan berbuat dosa. Dan memang tidak berbuat dosa. Ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka disana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia berfirman kepadaku. Bangunlah dan pergilah ke lembah. Disana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya disana kelihatan kemuliaan Tuhan. Seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku. Dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Katanya, pergilah pulang. Kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia. Sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali. Dan akan dibelenggu. Sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu. Sehingga engkau menjadi bisu. Dan tidak akan menempelak mereka. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi, kalau aku berbicara dengan engkau. Aku akan membuka mulutmu. Dan engkau akan mengatakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar. Biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan. Baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Demikian bacaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firmanmu boleh kami baca dan dengar saat ini. Biarlah firmanmu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hidup ini. Sertai dan tuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami. Jauhkan dari segala mara bahaya pencobaan dan maut. Anugerahkan berbagai berkat-berkat yang daripadamu. Keberhasilan hidup senantiasa menjadi bagian hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, jemaat kami, masyarakat kami. Biarlah hidup kami semua selalu ada di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Berkati secara khusus pelayanan jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Lewat Youtube Gemim Bukit Moria Rike diberkati Tuhan. Di multimedia Tuhan semakin pakai mereka secara luar biasa dan heran. Tuhan semakin menganugerahkan berbagai keahlian yang luar biasa yang berasal daripadamu. Maka hidup mereka, hidup kami semua dipersembahkan di dalam naungan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Dan kita selalu rindu dan gemar mencari tahu kehendak Tuhan lewat perkataan firmannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.